Jadi banyak pak buk, modalnya gak sampai 5 ribu, masaknya gak sampai 5 menit dan sudah sangat endol Halo Bapak Ibu dan para endoler Santo Sapi Nongo lagi Jangan pada bosen ya, melihat kebotaan saya ini Dan hari ini saya akan membuat menu yang sederhana saja, yang simple, yang cepat, yang penting, enak Karena badan saya lagi lemah letih, tidak terkira, gak enak banget Perut saya kembung, kayak orang hamil 19 bulan gak melahirkan-melahirkan, keruas-keruas gak ngenah Karena itulah hari ini saya ingin membuat yang cepat banget Apa namanya, kayak membuat nutella kayak gitu Jadi selai coklat ditambah kacang Pokoknya nanti rasanya enak lah, walaupun bikinnya pasti cepat banget Ini pun bagi yang penasaran bagaimana Santo Sapi membuat nutella kawi nomor 1 juta Silahkan ikuti videonya dari awal hingga akhir Bantu subscribe, bagi yang belum subscribe, bantu like, komen, dan share Bagi semua Bapak Ibu yang menonton video ini Sekarang OTV, capcus Bahan pertama yang wajib ada Gula pasir, ini saya menggunakan sebanyak 4 sendok makan Terigu, saya menggunakan 2 sendok makan Bubuk coklat, ini kurang lebih juga 2 sendok makan Kacang tanah, kacang tanahnya ini tadi sudah saya sangrai dan saya buang kulit luarnya Kemudian saya haluskan, hasilnya seperti ini Kacangnya tadi saya menggunakan sebanyak 1,5 genggam Genggaman saya ya Margarin, nanti saya membutuhkan sebanyak 1,5 sendok makan Ini dalamnya susu kental manis Saya akan menggunakan sebanyak 1,5 sendok makan Dan usahakan menggunakan yang coklat ya Karena saya tidak ada yang coklat, jadi saya menggunakan yang putih saja Tidak apa-apa Vanili, nanti saya akan menggunakan sedikit saja, sejumput Terakhir, saya perlu air sebanyak 1 gelas Ini tidak sampai 300 ml Karena tidak full, kalau full 300 ml Dah, ini saja bahan yang saya perlukan hari ini Terigu, saya masukkan ke dalam frying pan Bapak ibu, mau menggunakan panci juga tidak masalah Gula pasir, juga saya masukkan Bubuk coklat, saya masukkan sebanyak 2 sendok Ini saya menggunakan coklat yang harganya murah meriah Satu bungkus ini cuma Rp1.500 Tidak mahal, tidak kok ini Tambahkan sedikit vanili, sedikit saja jangan kebanyakan Kemudian diaduk-aduk, diratakan Masukkan air Tambahkan susu kental manis, banyak 1,5 sendok makan Atau kalau menggunakan yang sasetan Ambil 1 saset, dimasukkan semua saja langsung Usahakan gunakan yang coklat ya pak bu Saya menggunakan yang putih, ini sebenarnya kurang cocok Tapi ya sudah lah Kemudian diaduk lagi Ini sampai larut semua Jangan ada yang masih kering-kering nempel di teflonnya ya Untuk ukuran air sebenarnya tidak menjadi patauan baku Jika suka yang agak cair-cair selainnya silakan ditambahkan airnya Tapi jangan kebanyakan juga, nambahkannya paling sekitar 1,4 gelas lagi Setelah tercampur rata, hasilnya menjadi seperti ini Masih encar ini belum kental ya Sekarang akan saya masak di atas kompor Nyalakan kompor Ini langsung diaduk-aduk terus Jangan gunakan api yang besar, gunakan api yang kecil saja Karena ini adonannya cenderung manis Jadi cepat gosong kalau kebesaran apinya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Begitu apinya mulai menghangat Si adonan ini akan langsung mulai mengental Karena kita akan menggunakan tepung terigu ya Jadi memang harus sedikit waspada Aduk terus, jangan lengah Tuh, ini saya tidak memutus videonya Cepat banget Ini sudah mengental Nampak tidak ya, ini sudah mulai kelihatan mengental Saya masukkan kacang tanahnya Begitu ditambahkan kacang Begitu ditambahkan kacang Kelihatan kalau adonannya sudah mengental ya Ini kecilkan api Usahakan menggunakan api yang paling kecil Jangan gunakan api lilin ya Api yang melingkar itu Karena kalau api lilin itu nanti yang tengah Akan cenderung gosong Sekarang saya tambahkan margarin Ini memang saya sengaja matikan kompornya Takut gosong Sekarang saya nyalakan lagi Gunakan api yang kecil lagi Jangan api besar Kalau bapak ibu tadi sudah menyediakan margarinnya di tempat khusus Yang langsung bisa dituangkan ya Kompornya tidak usah dimatikan Karena kan kalau saya harus mencet dulu dari plastiknya Jadi harus saya matikan ya Tuh pak bu Udah Bagus banget hasilnya tuh Ini gak sampai 5 menit dari awal saya tadi menyalakan kompor Hasilnya sudah seperti ini Guampang banget cara membuatnya Ini tinggal ingin lebih kental lagi Atau sudah cukup Kalau sudah cukup ya langsung dimatikan kompornya Kalau masih kurang kental lagi Ya silahkan dipanaskan terus Kalau saya sepertinya sudah cukup begini saja Tuh Cantik banget hasilnya ya Tuh Sampai 5 ribu berat Bayangkan Bayangkan Jadi banyak banget Kacangnya tadi tuh saya Satu genggam setengah Beli 2 ribu Tidak dipakai semua Hasilnya jadi sebanyak ini bapak ibu Lumayan ya Modalnya gak sampai 5 ribu Tapi Sangat oke tuh Bermanfaat resep kali ini Sekarang saatnya Ngicipi selai coklat Tambah kacang versi Santo sapi Tuh coklatnya Kentel banget selainya Kalau untuk Manisnya Untuk saya Sangat oke Tapi kalau untuk bapak ibu Mungkin yang suka manis Agak kurang ya Tambahkan Tadi kan saya memakai Berapa? 4 sendok Mungkin tambahkan jadi 6 sendok Akan lebih oke rasa manisnya Dan untuk rasa coklatnya Ini untuk coklat yang harga 1.500 Satu bungkus ini Sudah sangat-sangat enak Masih ada rasa sedikit Pahitnya itu yang saya suka Dan Ini loh Ciri khas dari Nutella yang asli kan ada Kerenyes-kerenyesnya Ini juga ada Walaupun kami tetap ada Kerenyes-kerenyesnya ini Dari kacang tanah yang disangkray tadi Enak kok bapak ibu Modalnya enggak sampai 5.000 Masaknya enggak sampai 5 menit Dan sudah sangat endol Apalagi kalau ini bisa menggunakan Kacang mete Bakal lebih top markotok Enak banget Enak banget Silahkan dicoba di rumah Mampung Habiskan ini terakhir Nginpun bapak ibu Sampai disini dulu Acara masak-memasak kita hari ini Sampai jumpa di video berikutnya Tetap jaga kesehatan Gunakan masker Kalau luar rumah Gigi saya Hitam-hitam ya Bye-bye Bye-bye